Saudara kelangkaan stok dan harga minyak goreng yang tidak stabil masih terjadi di tanah air. Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, puluhan ribu liter minyak goreng yang diduga sengaja ditimbun dalam sebuah gudang disita polisi. Di sisi lain, Menteri Perdagangan menemukan pedagang pasar tradisional yang menjual minyak sesuai dengan harga yang ditentukan pemerintah. Polisi sempat menyita lebih dari 31 ribu liter minyak goreng dari sebuah gudang di Jalan Gubernur Subarjo, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Minyak goreng kemasan beragam merek ini diduga sengaja ditimbun pelaku sejak satu tahun yang lalu saat terjadi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Diduga 31 ribu minyak goreng ini akan dijual kembali pelaku dengan harga yang lebih tinggi. Polisi menetapkan satu tersangka, yakni pemilik puluhan ribu liter minyak goreng dan masih mencari keterlibatan pihak lain dalam penimbunan ini. Itu ada kurang lebih 31.320 liter yang kami dapatkan di situ. Jadi indikasi awal, ternyata kami menduga bahwa itu penimbunan karena barang itu ternyata sudah dihimpun sejak tahun lalu. Sementara itu saat melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan kemarin, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menemukan pedagang di pasar tradisional yang masih menjual minyak goreng dengan harga lama. Dalam sidak ini mendak sama sekali tidak menemukan satu pun pedagang di Pasar Kebayoran Lama yang menjual minyak goreng sesuai harga yang ditentukan pemerintah. Karena itu pihaknya akan menggandeng penegak hukum untuk memastikan harga minyak goreng di pasaran sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kita akan berkoordinasi dengan aparat hukum dan penyelidik Bapak Gawai Negeri untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang menjual di atas harga eceran yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu ini yang terjadi diskrepensi antara retail modern dengan retail tradisional. Hingga kini permasalahan stok dan harga minyak goreng yang tidak stabil masih terjadi di tanah air. Masyarakat masih menanti solusi agar salah satu kebutuhan pokok masyarakat ini bisa tercukupi. Tim Liputan, Kompas TV Saudara bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap tersangka penimbun 31.000 liter minyak goreng di Banjar, Kalimantan Selatan. Kita akan tanyakan langsung pada Direktur Kriminal Khusus Polda, Kalimantan Selatan. Kombe Suhasto, selamat malam Pak Suhasto. Selamat malam Mbak Rivi. Pak Suhasto, jadi totalnya ada berapa banyak minyak goreng yang disita polisi? Itu sekitar 31.000 liter mbak ya. Kalau saya bisa rinci, itu ada 7 jenis minyak goreng yang kita temukan di dalam suatu gudang. Di antaranya ada Jujur, terus kemudian Bingoli, ada Sofia, ada Filma, Morton, Presswell, maupun minyak goreng sani. Pak Suhasto, ini kabarnya sudah ditimbun sejak setahun lalu. Artinya kan sebelum harga minyak goreng itu tinggi, artinya sengaja ditimbun untuk menciptakan kenaikan harga atau kelangkaan atau seperti apa? Betul mbak, dari hasil pemeriksaan penyidik gelapangan, jadi memang minyak goreng ini sudah setahun lebih, kurang lebih tahun 2021 mbak ya, ini sudah ditimbun. Awalnya memang kita menduga bahwa ini adalah distributor. Tapi setelah kita turun ke lapangan, terus kemudian kita melakukan pengecekan, biasanya kalau distributor itu paling banyak 1 atau 2 jenis minyak goreng. Tapi setelah kita bongkar, itu ternyata ada 7 minyak goreng mbak. Dan berdasarkan keterangan dari pemilik gudang, itu betul-betul ditumpuk sejak setahun yang lalu. Ditumpuk sejak setahun lalu, niatannya untuk kemudian menciptakan kelangkaan dan memanfaatkan momen seperti sekarang atau seperti apa Pak? Ada kemungkinan mbak ya, ada kemungkinan dia akan memanfaatkan momen-momen pas pada saat menjelang Ramadan maupun Lebaran nanti. Karena kalau kita melihat memang di beberapa tempat, khusus untuk wilayah Kalimantan Selatan, itu ada beberapa daerah yang hampir minyak gorengnya itu tembus di angka 40 ribu per liter. 40 ribu per liter Pak? Iya, iya betul. Oke. Siapa pelaku ini Pak Suhasto? Bagaimana dia mendapatkan minyak goreng sampai 31 ribu liter? Modusnya seperti apa? Ditimbun di mana? Bisa diceritakan ke kami? Jadi untuk minyak goreng ini, ini mereka dapatkan langsung dari Surabaya, kirim langsung dari Surabaya. Itu sesuai dengan keterangan yang kita dapatkan mbak ya, dia kirim dari Surabaya. Terus kemudian memang pada intinya mereka ini sebenarnya adalah dia berdagang, dia membuka usaha dagang lah, penjual minyak goreng. Oke. Tapi dengan alasan bahwa minyak goreng-minyak goreng ini belum laku terjual. Jadi ini yang menjadi bahan pertanyaan bagi kami. Tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan ahli dari pendengangan provinsi bahwa ini sebenarnya tidak masuk. Tidak masuk dari istilahnya yang dia sampaikan bahwa ini tidak terjual. Karena kalau kita melihat, sudah beberapa bulan terakhir ini, itu ada beberapa tempat untuk diwilirkan Kalimantan Selatan, itu terjadi kekurangan. Seperti itu mbak. Oke, artinya ada dugaan, kesengajaan untuk menimbun dan memanfaatkan momen minyak goreng mahal begitu ya Pak Swasto ya? Betul mbak, betul. Pak Swasto, tapi kalau melihat angkanya sampai Rp31.000, ini memang minyak goreng yang untuk dijual ke masyarakat atau memang minyak goreng yang untuk ke industri? Kalau kita melihat kemasannya mbak, itu langsung dijual ke masyarakat ya, untuk di masyarakat, konsumsi masyarakat. Minyak goreng konsumsi untuk rumah tangga begitu ya Pak Swasto ya? Iya, iya, betul. Pak Swasto, awal mula kemudian pihak kepolisian mencurigai sampai akhirnya menggerebek dan menemukan ada Rp31.000, itu bagaimana cerita ya Pak Swasto? Awal mula sebenarnya ini laporan informasi dari masyarakat, dari masyarakat, terus kemudian kita tindak lanjuti dengan pengecekan terhadap suatu gudang. Kalau kita melihat gudangnya itu memang tidak nampak bahwa itu tempat penimbunan minyak goreng mbak ya. Tapi memang harus kita selidik lebih jauh, kita bertanya kepada masyarakat sekitarnya, terus kemudian kami melakukan pemeriksaan. Oke. Dan ternyata memang di dalamnya itu terdapat kurang lebih ada seribu dus. Baik, seribu dus yang sudah ditimbun sejak setahun lalu begitu ya? Iya mbak. Baik, Pak Swasto ini kan sudah ada tersangka. Siapa? Ini pemilik gudang atau memang penimbunnya dan apakah ada kemungkinan muncul tersangka baru dalam kasus ini? Untuk sementara kami masih melakukan pemeriksaan terhadap satu orang yang kami duga sebagai tersangka. Atas inisial Z mbak ya. Oke. Ini yang kalau saya tidak salah, ini yang perempuan itu ya? Pemilik gudang, betul Pak Swasto? Iya, betul. Yang bersangkutan ini memiliki toko minyak goreng. Nama tokonya itu Lupna. Namun demikian toko tersebut sebenarnya sudah tutup sejak tahun 2021 mbak. Oke, tapi penimbunan tetap dilakukan begitu ya? Kita tunggu nanti perkembangan kasusnya. Terima kasih Kompas Swasto di Krim Suspolda, Kalimantan Selatan telah bergabung bersama kak. Terima kasih Mbak Lisi.